Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel BPP bola nolam bunuh Oke teman teman ya Mesih di Aktivitas masih di kebun ini Ini Clone 45 ya Ini update di Kakao clone 45 Oke yang baru gabung Buat teman teman yang baru gabung Jangan lupa di like Subscribe ya supaya tidak ketinggalan Informasi seputar tanaman kakao Clone 45 Ini clone 45 ini Seperti ini teman teman ya Oke yang baru Eh yang teman teman yang kemarin Nanya nanya masalah Bibit ya silahkan Di ceket aja di Pojok kiri bawah ya Tinggal di Pilih saja disitu Oke untuk Kali ini Saya mau ajak teman teman Ke jalan jalan aja sih ya Kalau masalah Pemupukan Dengan Masalah pemangkasan Tinggal di Tinggal di Cari videonya ya Sudah tayang semua itu Cuman review sedikit ya Masalah Kakao clone 45 ini 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 buahnya Tidak kalah dengan S2 ya Kalau untuk teman teman Pada umumnya itu Di wilayah saya ini Lebih suka dengan S2 ya Jadi asumsinya mereka itu Clone 45 ini Dia hanya berbuah Sesekali saja ya Jadi ke depannya itu Sudah Tidak Berbuah lagi Jadi semua tergantung Dari perawatan ya Teman teman ya Tanaman kakao itu Yang penting Nutrisinya tercukupi ya Untuk unsur haranya Semua terpenuhi Pasti dia akan Menghasilkan buah ya Teman teman ya Ini buat teman teman Yang Belum menanam Atau masih Bingung Mau menanam Jenis apa Ini bisa menjadi Gambaran ya Buat teman teman ya Jadi Kakao clone 45 ini Seperti ini Salah satu Keunggulannya Clone 45 itu Tahan terhadap Penyakit ya Kemudian dari Kualitas buah Dia lebih besar ya Semoga ini Semoga video ini Bisa menjadi Gambaran ya Buat teman teman Yang belum menanam Atau Masih bingung Siapa tau Mau menanam ya Jadi Seperti inilah Clone 45 ya Mudah mudahan Bisa menjadi Gambaran ya Sedikit Buat teman teman Oke nanti Di update terus Untuk Kakao clone 45 nya Jangan lupa Di like Di subscribe Supaya tidak Ketinggalan Informasi Seputar Kakao clone 45 ini Oke ya Terima kasih Yang sudah Menyaksikan video saya Jumpa lagi Di video saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam bertanian Jangan lupa